Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan cara pembuatan kokedama. Nah apa sih kokedama itu? Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing dengan kokedama, namun bisa jadi sebagian dari kalian malah baru mendengar istilah kokedama. Nah kokedama ini merupakan seni membuat pot yang unik. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan bahan-bahan campuran tanah, pupuk kandang dan juga kokopit dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1. Nah ini merupakan bahan-bahan lain yang digunakan. For your information, istilah kokedama ini pertama kali dikenal di Jepang. Kata kokedama berasal dari bahasa Jepang, yaitu koke yang berarti lumut dan dama yang berarti bola. Seperti namanya, seni menanam dari Jepang ini memanfaatkan lumut yang dipadatkan, lalu dibentuk bulat layaknya bola sebagai pembungkus media tanam. Namun pada praktik yang kita lakukan, kita tidak menggunakan lumut, melainkan menggunakan campuran tanah, pupuk kandang dan juga kokopit. Kita menggunakan bahan-bahan ini karena merupakan bahan yang ada di sekitar kita. Setelah bahan-bahan tersebut dicampur sampai homogen, kemudian ditambahkan air dan selanjutnya dipadatkan di akar tanaman. Nah seperti ini. Dipadatkan sampai membentuk bola. Dilakukan pula pada tanaman lain dengan membentuk bola pada akar tanaman. Selanjutnya dilapisi dengan sabut kelapa dan diikat menggunakan benang sampai membentuk bola yang lebih rapi lagi. Dibentuk sampai rapi, sampai benar-benar membentuk bulat. Kemudian pada bagian bawah ditancapkan paku yang sebelumnya diberikan tutup botol. Nah fungsinya agar ketika kita melilitkan tali rami itu bisa lebih rapi. Jadi setelah diikat menggunakan benang, kemudian dilanjutkan dengan diikat tali rami. Setelah diikat menggunakan tali rami sampai rapi, kemudian paku dan juga botol yang berada di bagian bawah, dicopot, dan jadilah tanaman hias kokedama. Nah selain menjadi penghias rumah, kokedama ini juga dapat dijadikan peluang bisnis. Tanaman hias kokedama ini dapat diletakkan di ruangan dengan ditambahkan tatakan ataupun digantung. Thank you for watching.